Selamat menikmati kita semua, yang saya hormati Pak PLP Ketua Umum, Pak Ketua Stering dan seluruh Panitia, Pak Kaha sebagai Pak Ketua Bidang Organisasi, dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak saya sebuah satu persatu, khususnya kepada teman-teman media. Alhamdulillah, hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya kurang lebih selama satu tahun tiga bulan. Saya pernah menyampaikan lafad saya di beberapa media bahwa insya Allah kalau ada kompetisi yang dibuka di Partai Gokang, maka saya akan ikut menjadi salah satu peserta kompetisi itu. Saya dibesarkan dengan sebuah sistem demokrasi, sistem kompetisi, dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri, lengkap sesuai anggaran rumah tangga pasal 18, tentang syarat-syarat dan calonan calon ketua umum. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam syarat tersebut, mohon maaf Pak Ketua, kalau diluluskan kalau keliru, dinyatakan bahwa calon ketua umum DPP Partai Gokang itu adalah kader yang pernah menjadi pengurus DPP atau sedang menjadi pengurus DPP atau setingkat di bawahnya dan minimal lima tahun atau satu priodi. Berikut juga menyatakan bahwa calon tersebut harus minimal mendapat dukungan 30% dari total suatu pemilih. Kemudian PDLT dan juga mengikuti diklat-diklat pada semua, pada tingkatan berjenjalan satu dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya, saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Gokang Provinsi Kepua 2009-2014 dan SK-nya ditarung tangan oleh Pak Abdul Izzal Bakri dan Pak Idus Marham dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan M469 suara, pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut saya juga membawa kantia saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar, andai kumpul ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Gokang itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk berdebatkan, dan saya kebetulan masyarakat saya masyarakat kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian, tapi seluruh jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Gokang itu sesuatu yang indah dan bertanding untuk bersanding. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tiga, tiga. Jadi yang pertama, kalau ditanya motivasi, setiap kadang di Gokang yang pernah merasakan proses di dalam partai, ketika ada kesempatan untuk mengabdi, itu insya Allah mereka akan ikut mengambil bagian. Karena sejatinya Gokang ini merupakan instrumen politik negara. Karena doktrinya adalah karak kekaryaan. Hari ini saya mengabdi pemerintah, saya pikir ilmu Gokang sudah terlalu banyak berikan kepada saya. Saya memimpin kementerian pun karena ilmu dari Gokang. Saya pikir sudah saatnya, sebagai anak yang lahir dari kandungan Gokang, ingin mengabdi kembali kepada ibu yang berakhirkan dari para anak itu. Jadi saya pikir itu motivasi saya untuk kentera partai, dan sudah berhenti-henti ingin untuk bisa memberikan kontribusi pengabdian kepada bangsa dan negara. Salah satu instrumennya adalah yang terdekongkan. Terima kasih. Terima kasih.